Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti Yaitu kitab lubabul hadis bab ke-34 Bab ke-34 ini menerangkan tentang keutamaan Mengurangi makan, mengurangi minum, dan mengurangi menganggur atau istirahat Pada hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan Ada tiga perkara yang membuat hati itu keras Yang pertama suka tidur, suka istirahat, dan suka makan Penjelasannya begini Setiap orang beriman tentu kepengen punya hati yang lembut, punya hati yang cernih, punya hati yang baik, dan lain-lain Lalu apa yang membuat hati kita lembut, cernih, dan lain-lain itu Maka salah satu caranya adalah dengan sedikit tidur, sedikit istirahat, dan sedikit makan Orang-orang yang dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan, dikit-dikit istirahat Nah itu hatinya akan keras Singkatnya beginilah, ini kan ada tiga perbuatan, ada tidur Tidur tentu ada tidur yang berpahala Sehingga membuat hati kita menjadi lembut Ada tidur yang tidak berpahala Begitupun istirahat Ada istirahat yang berpahala Ada istirahat yang berdosa Begitupun makan Ada makan yang berpahala Ada yang makan berdosa Nah, yang dicacat atau yang dicelak oleh hadis ini tentu adalah Makan yang membuat kita berdosa Tidur yang membuat kita berdosa Dan istirahat yang membuat kita berdosa Tetapi kalau sebaliknya, tidak Singkatnya beginilah, ada tiga hal Yang membuat hati kita keras Yaitu satu, cinta tidur Kedua, cinta istirahat Dan yang keempat, cinta makan Ya begitu Tafsir ayat tentu bisa ditafsiri sendiri-sendiri Misalnya, makan-makanan haram bikin hati keras Misalnya, tidur melebihi batas Bikin hati keras Misalnya, istirahat lebih dari kecukupan Juga membuat hati ke hati keras Kita lanjutkan Hadis nomor dua Barang siapa yang kenyang di dunia Maka pada hari kiamat Dia akan lapar Dan barang siapa yang lapar di dunia Maka pada hari kiamat Dia akan ke Dengan kata lain Begini Bahwa Sama Salah satu cara Supaya nanti kita Tidak menerima Aizab kelaparan di akhirat Adalah dengan cara Lapar di dunia Lapar yang gimana? Lapar yang bernilai ibadah Misalnya adalah lapar Karena berpuasa Itu ibadah Bukan lapar Karena gak ada makanan Tapi kalau ada makanan Dia makan sekenyang yang enggak Jadi dengan kata lain begini Lapar di dunia itu ada dua Ada lapar yang membuat kita Mendapatkan pahala Ada lapar yang membuat kita Mendapatkan dosa Nah lapar yang membuat kita Mendapatkan pahala inilah Nanti yang akan membuat kita Kenyang di akhirat Yang akan membuat kita Tidak mendapatkan siksa Kelaparan di akhirat Apa ada lapar yang membuat Apa menghasilkan dosa? Ada Misalnya orang-orang yang Lapar dalam konteks Tapak Mati geni Dan lain-lain Misalnya Misalnya dia gak makan Tiga hari Tiga malam Untuk mendapatkan ilmu tertentu Nah itu Dia lapar Tetapi lapar dia Justu membuat Dia berdosa Kenapa? Menentang syariat Karena pada dalam Islam Puasa itu Hanya pagi sampai Sore gak ada istilah puasa Menyambung seperti itu Saya ulangi hadis Barang siapa yang kenyang di dunia Maka dia akan lapar Pada hari kiamat Dan barang siapa yang Lapar di dunia Maka dia akan kenyang Pada hari kiamat Kita lanjutkan Hadis yang ketiga Man akala faukos Sibangi fakot Akalal haram Barang siapa yang Makan di atas Kenyang Maka dia Benar-benar telah Makan Perkara haram Jadi makan itu begini Makam Makan Yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu adalah Berhenti Sebelum Kenyang Jadi kalau kita sedang makan Sudah mau kenyang Sudah berhenti Itu senar rasulnya Tetapi kalau kita Sayyidul amali Pemimpinnya amal Adalah lapar Pokoknya Amal adalah Rata Jadi kalau anda Kalau kita Pengen mendapatkan Salah satu Amal yang Paling utama Yang menjadi Pemimpin amal Itu adalah Lapar Tapi lapar Dalam rangka Ibadah Seperti apa Seperti puasa Jadi dari Orang-orang yang Perutnya Lapar Dalam rangka Ibadah Itu Akan muncul Banyak sekali Amal-amal Kebaikan Orang puasa Aja misalnya Ada orang-orang Yang semuruh umur Gak pernah Dia mulai Pas bulan puasa Mau dia mulai Kenapa Perutnya Lapar Dan lain-lain Bisa begini Aja begini Orang yang Perutnya kosong Maka dia akan Mendapatkan Banyak hikmah Dari perut kosong Tersebut Makanya Lapar Dicebut Sayyidul Nakmal Kita lanjutkan Hadis yang kelima Al-ju'u Mu'kul Ibadah Lapar Itu adalah Tulang Sum-sumnya Ibadah Atau Pokoknya Ibadah Atau Otaknya Ibadah Jadi Saking pentingnya Lapar Bagi seorang Mu'min Maka dia Dianggap Salah satu Ibadah Yang menjadi Otak Menjadi Terangsum Ibadah Itu sendiri Lagi-lagi Di sini adalah Lapar Yang Ibadah Kita Lanjutkan Hadis berikutnya Ahyu Kulu Bakum Bikill Latil Toh Ki Wa Kil Latil Sibangi Wapro Hiruha Bil Jo'i Tasbu Wat Tarik Hidupkanlah Hati Kalian Dengan Cara Mengulangi Tertawa Mengurangi Kenyang Watoh Hiruha Bil Jo'i Dan Sucikanlah Hati Kalian Dengan Cara Lapar Maka Hati Kalian Akan Menjadi Jernih Dan Lembut Dengan Kata lain Begini Kalau Kita Kepengen Hati Kita Hidup Hidup Dalam Atian Terus Ingat Kepada Allah Terus Beribadah Kepada Allah Terus Menakukan Hal-hal Yang Baik Maka Salah Caranya Adalah Sedikit Ketawa Sedikit Ketawa Hati Kita Akan Hidup Banyak Ketawa Maka Kemungkinan Hati Kita Akan Mati Yang kedua Dengan Cara Mengurangi Kenyang Kalau Kalau Hati Kita Kepengen Hidup Maka Jangan Terlalu Banyak Kenyang Kenyang Sedikit Aja Jangan Sampai Kekenyangan Lalu Kalau Kita Kepengen Mensucikan Hati Kita Membersihkan Hati Kita Maka Dengan Cara Lapar Jadi Istilah Beginilah Ada Dua Hal Yang Pertama Itu Tertawa Yang Kedua Itu Adalah Kenyang Tertawa Bisa Membuat Hati Menjadi Mati Kemudian Kenyang Juga Bisa Membuat Hati Menjadi Kotor Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Akarobukum Minni Yaumal Kiamati Aksarukum Jungan Watafak Kuron Orang Yang Paling Dekat Denganku Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Orang Yang Paling Banyak Laparnya Dan Paling Banyak Tafakurnya Jadi Kalau Pada Hari Kiamat Kita Kepengen Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Salah Satu Caranya Adalah Perbanyak Lapar Maka Salah Satu Caranya Adalah Perbanyak Tafakur Apa itu Tafakur Memikirkan Tentang Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Selanjutnya Nomor 8 Maka Barang Siapa Yang Banyak Makanya Maka Dia Akan Banyak Diazab Nya Loh Kok Bisa Iya Misalnya Orang Kekenyangan Itu kan Terjadi Karena Orang Makan Karena Kekenyangan Seseorang Bisa Diazab Makan Haram Itu kan Terjadi Karena Orang Makan Maka Orang Yang Makan Haram Bisa Diazab Coba Berapa Banyak Orang Orang Korupsi Berapa Banyak Orang Orang Mencuri Itu Kebanyakan Bermula Dari Urusan Perut Urusan Makan Maka Layak Kalau Dikatakan Barang Siapa Yang Banyak Makannya Maka Akan Banyak Hazab Kita Lanjutkan Hadis Yang Kesembilan Tidak Tidak Akan Terjadi Kesehatan Yang Bersamaan Dengan Banyak Tidur Dan Tidak Ada Kesehatan Dengan Banyak Makan Dan Tidak Ada Tidak Boleh Beropat Dengan Sesuatu Yang Barang Dengan Kata Lain Kalau Kita Kepengen Sehat Maka Kurangin Tidur Kalau Kita Kepengen Sehat Maka Kurangin Makan Kalau Kita Mau Berobat Jangan Pakai Perkara Yang Haram Disini Sebetulnya Membahas Hubungan Sehat Dengan Tidur Orang Yang Banyak Tidur Tentu Akan Mengurangi Kesehatannya Kenapa Tidurnya Berlebihan Orang Yang Banyak Makan Tentu Akan Mengurangi Kesehatannya Karena Apa Di dalam Makanan Juga Banyak Penyakit Selain Banyak Manfaat Lalu Ketika Kita Mau Beropat Jangan Dengan Perkara Yang Haram Karena Apa Karena Di dalam Perkara Haram Tentu Banyak Keburukan Kecuali Ditentukan Lain Oleh Ahlinya Kita Lanjutkan Hadis Yang Kesepuluh Asuh Batu Tidur Di Waktu Subuh Itu Mencegah Rizki Nah Jadi Kalau Agar-agar Pengen Rizki Yang Banyak Salah Satu Pantangannya Adalah Jangan Tidur Di Waktu Subuh Kok Bisa Iya Karena Pada Waktu Subuh Itu Waktunya Berzikir Waktunya Mencari Rizki Waktunya Dibaikan Rizki Eh Kita Malah Tidur Maka Ada Istilah Rizki Dipatok Ayah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqbal Minna Inna Kanta Samia Al-Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagir Kawat Bilaik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bilaik Terima kasih.